Apa sih rahasia untuk menurutkan berat badan mengurangi perut buncit secara efektif dan menjaga tubuh tetap bugar tanpa harus merasa tertekan dengan diet yang super ketat? Ada. Nah, gimana? Penasaran nggak? Nah, kalau penasaran, di video kali ini kita akan bahas fungsi dari sebuah obat yang mengandung metformin. Mengenai obatnya, merknya apa? Lo bisa cari di apotek dengan menanyakan kepada dokter juga bisa obatnya apa, tapi obatnya mengandung metformin. Nah, fokus di video kali ini kita akan bahas dari fungsi metformin itu apa, efek terhadap tubuh apa, sampai ke dengan efek samping kita yang akan kita rasakan itu apa. Dan tentunya buat lo yang kepengen tahu lebih lanjut, stay tune aja dan langsung kita bahas ke pembahasannya. Let's get it on! Oke, siapa nih di antara kalian yang pernah dengar obat anti-diabetes metformin? Ada yang pernah dengar? Tulis ya di kolom komentar ya. Kita ngobrol terus nih tentang metformin dan bagaimana obat ini bisa membantu kita untuk mengontrol gula darah serta berdampak positif pada diet sehari-hari. Terus mau bagi kalian yang memiliki perut buncit atau perlembangan hati. Oke, jadi metformin ini adalah obat oral, ya diminum, anti-diabetes yang sudah cukup terkenal di kalangan para pakar kesehatan. Khususnya untuk pengobatan diabetes tipe 2. Fungsinya adalah untuk membantu mengurangi produksi gula oleh hati, meningkatkan sensitivitas insulin, dan memperlambat penyerapan gula di usus. Dengan begitu, gula darah kalian akan lebih stabil. Tapi jangan salah Fit Squad, metformin juga punya manfaat keren lainnya, terutama untuk diet kalian. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa metformin bisa membantu menerapkan berat badan dan juga mengurangi perut buncit. Gimana? Gak tertarik coba. Terlebih, berat badan yang turun ini bisa memperbaiki fungsi hati dan mengurangi perlembangan hati. Buncit-buncitan? Gak lagi deh Fit Squad. Lantas, gimana caranya metformin bisa membantu kita dalam diet sehari-hari? Jadi metformin ini mampu mengenalikan nafsu makan, jadi kalian gak akan udah lapar dan ngemen-ngemenyel. Gimana? Seru gak? Dengan begitu, kalian bisa lebih fokus menjalani diet seimbang, mengkonsumsi makanan bergizi, dan menjaga pola makan yang baik. Ngomongin soal waktu, yang paling baik untuk mengkonsumsi metformin itu kapan, ini tergantung anjuran dokter dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Namun pada umumnya, metformin dikonsumsi saat atau setelah makan. Ada beberapa alasan kenapa sebaiknya dikonsumsi saat atau setelah makan karena 1. Membantu menurunkan kadar gula darah. Ketika kita makan, kadar gula darah biasanya meningkat. Dengan mengkonsumsi metformin saat atau setelah makan, obat ini akan bekerja dengan lebih efektif untuk mengontrol kadar gula darah. Yang kedua, lo bisa mengurangi efek samping. Jadi, salah satu efek samping yang umum terjadi dari penggunaan metformin adalah pencernaan yang mengalami gangguan, seperti mual, sakit, perut, dan diare. Mengkonsumsi metformin saat atau setelah makan bisa membantu mengurangi efek samping tersebut. Oke, ini adalah efek samping yang jarang terjadi dari metformin adalah efek pada otot, yang bisa membuat otot terasa lemas dan kurang bertenaga. Namun perlu dicater bahwa efek samping ini tidak dialami oleh sebuah orang yang mengkonsumsi metformin. Dan tingkat keparahannya bisa berbeda-beda tergantung setiap individu. Jadi, kenapa efek samping ini bisa terjadi? Karena otot mengalami penurunan kadar gula darah alias... Kenapa efek samping ini bisa terjadi? Karena tubuh kita mengalami penurunan kadar gula darah alias hipoglikemia atau akibat kondisi yang disebut dengan laktik asidosis. Meskipun sangat jarang terjadi, tapi laktik asidosis adalah penumpukan asam laktat dalam tubuh yang dapat menyebabkan kelemahan otot, keseduk tambah nafas, dan bahkan gagak organ. Dan tentunya ini bisa bikin badan jadi lemas, otot jadi kurang sumber energi, pada akhirnya kita jadi males, mager, dan bisa mempengaruhi mood kita ketika bergerak. Oke, sekarang kita masuk ke durasi penggunaan metformin. Kapan sebaiknya kita istirahat dari penggunaan obat ini? Sebenarnya sangat tergantung pada kondisi kesehatan individu dan anjuran dokter yang merawat atau tempat lu konsultasi sama beliau. Sebagai obat untuk diabetes tipe 2, metformin umumnya digunakan dalam jangka waktu yang panjang, tergantung pada keberhasilan penganulian gula darah dan respon tubuh terhadap obat. Untuk menentukan berapa lama seseorang harus mengkonsumsi metformin dari kapan dan sebaiknya. Berkistirahat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Respon tubuh terhadap metformin Dokter akan memantau kadar gula darah pasien secara teratur untuk menilai seberapa efektif metformin dalam mengontrol gula darah. Jika obat ini bekerja dengan baik dan tidak menimbulkan efek samping yang serius, dokter mungkin akan menyarankan untuk melanjutkan penggunaannya. 2. Berdasarkan kebutuhan medis Beberapa kondisi medis atau prosedur tertentu mungkin memerlukan penyesuaian dosis atau penghentian sementara penggunaan metformin. Seperti sebelum menjalani operasi atau prosedur pencitraan yang menggunakan kontras, dalam hal ini dokter akan memberikan petunjuk khusus mengenai kapan harus berhenti menggunakan obat dan kapan bisa memulainya kembali. Oke, di poin yang ketiga, gaya hidup dan manajemen diabetes. Pengendalian diabetes melibatkan perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan olahraga teratur. Jika pasien berhasil mengendalikan gula darah melalui perubahan gaya hidup ini, dokter akan mengevaluasi kebutuhan untuk melanjutkan atau mengurangi penggunaan metformin. Ya, intinya sih keputusan tentang berapa lama mengkonsumsi metformin dan kapan sebaiknya beristirahat harus dibahas dengan dokter yang merawat, oke? Mereka yang paling memahami kondisi kesehatan kita dan dapat memberikan selan terbaik. Of course, bukakan gua ya. By the way, izin promo sedikit ya teman-teman Fit Squad. Jadi, gua punya kelas virtual gym yang mana orang seringkali malas olahraga dan akhirnya menyebabkan penyakit dalam tubuh. Ya, kalau lu tanya ya ke siapapun dari orang yang rajin olahraga sampai ke yang malas, itu tanya nih ya, gimana nih cara turunin berat badan? Ya, cara turun berat badan. Pasti jawabannya, rajin olahraga, kurangin makan, perbanyak istirahat. Nah, sekarang kalau kita concern dirajin olahraga, tapi lu mau mulai olahraga itu malas, kondisi yang sering gua alami ya dan gua tanyakan kepada orang-orang, kenapa mereka malas? Kurang lebih karena harus banyak persiapan dan itu bikin mereka jadi merasa ribet ya. Harapannya dengan virtual gym ini bisa membantu semua nggak mengalami ribet dan akhirnya lebih rajin, lebih disiplin, dan konsisten dalam olahraga. Kalau nyambung dengan pembahasan kita di atas, salah satu penyebab penyakit diabetes adalah penyebab penyakit diabetes itu karena kita tidak pandai mengenalikan gula. Which is, artinya gula ini sumber energi. Harusnya dipakai untuk bergerak, untuk berolahraga, tapi kita nggak pakai gula untuk berolahraga, akibatnya terjadi penumpukan, terjadi penyimpanan, yang mana akibatnya bisa menimbulkan penyakit dalam tubuh kita. Ya, sesuatu yang nggak kepakai kan akhirnya disimpan ya. Tapi disimpan lama-lama akhirnya jadi busuk, dan bikin tubuh kita mengalami penyakit yang nggak kita inginkan. Which is, satu-satunya adalah diabetes dan kegemukan ya. So, semoga virtual gym ini bisa membantu, dan jika lu tertarik, monggo, silakan cek linknya di deskripsi kalau pengen ikutan dan daftar virtual gym bersama dengan Meloskos ID. Ya. Oke, terakhir gue mau tutup dengan pantun. Di sini kesertaan dan kebukaran kita rangkai. Bersama kita jaga tubuh dengan cara yang mulai diaplikasikan setiap hari. Pantun ini mengingatkan kalian, biar nggak ketinggalan tips-tips seru dan informasi yang selalu kita bagikan. Jadi, ayolah Fit Squad, dukungin channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, dan jangan lupa klik loncengnya agar update terbaru dari kita selalu kalian terima. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Fit Squad, tetap semangat dan sehat. Terima kasih sudah menonton.